Angin lor, angin puting beliung lor. Angin puting beliung terekam warga saat terjang dusun bulusari Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah tempat pencucian mobil pun porak-poranda akibat angin kencang ini. Itu katakan ada suara kemuruh dari barat, ada kemuruh tiba-tiba angin besar. Kayak ngumpet di bawah mobil, di sebelah situ. Iya, muter, muter besar itu. Muter dari barat ke sini, langsung ke timur. Angin kencang juga terjadi di beberapa lokasi lainnya di Kabupaten Sukoharjo. Warga bersama relawan pun bahu-membau membersihkan puing-puing yang berserakan. Ternyata di Sukoharjo kota hari ini terjadi angin ribut. Terus kemudian ada beberapa desa, kelurahan yang terkena angin ribut di Sukoharjo sama Gayam. Ada sekitar, yang kami tangani ada sekitar 10 titik. Ada juga korban yang timbul dari ada angin ribut ini. Kami sudah dibawa oleh teman-teman reskuor ke rumah sakit Wajung. 26 murid kelas 5B SD Negeri Serondor Pulon 1 terpaksa belajar di luar ruangan lantaran ruang kelas mereka hancur. Seluruh atap kelas roboh termasuk tiang penyangga ruangan. Hancurnya ruang kelas akibat tersapu angin puting beliung yang datang tiba-tiba. Seluruh siswa berada di kantin saat kejadian berlangsung dan membuat beberapa murid panik. Pas itu tuh kayak ufo, bentuknya kayak ufo. Oh, bulat gitu ya? Iya, pertama tuh genteng-gentengnya sama kayunya tuh ngangkat. Angkat, setelah ngangkat, jaduh, jaduh bentar. Disitu awannya atau anginnya pergi, langsung jaduh. Agar proses pembelajaran tetap berjalan, kegiatan belajar-mengajar dipindah ke lorong dan musola sekolah. Para guru tetap memberikan mata pelajaran seperti biasa, sembari menenangkan anak-anak. Untuk proses belajar-mengajar, awal tadi pagi karena meja kursi belum kita ambil dari ruangan, kemudian ruang guru juga belum kita tata. Anak-anak sementara pagi tadi sekitar 2 jam ada di musola. Setelah kita kerja bakti, ruang guru sudah bersih. Anak-anak kita tempatkan untuk belajar-mengajarnya di ruang guru. Dan untuk guru-guru kumpul dengan saya di ruang kepala sekolah. Petugas gabungan mulai membersihkan puing-puing bangunan agar siswa bisa kembali belajar. Bantuan pemerintah dibutuhkan untuk pembangunan ruang kelas seperti sedia kala. Yusuf Anggara, Praswati melaporkan untuk NET.